Nenek saya tidurnya nyinyak sekali dia ini usainya sekarang jalan 92 ya jadi job saya disini kali ini menjaga nenek saya yang lumpuh plus saya mesti jaga dua rumah bersih-bersih juga masakan untuk mereka dan yang buat saya ini betah ya karena mereka itu emang bener-bener baik menganggap saya seperti keluarga sendiri saya lumpuh ya teman-teman jadi untuk kalian yang jaga nenek lumpuh kalian tuh bener-bener harus merawat seperti kalian merawat orang tua kalian sendiri ya jadi harus pakai hati karena memang merawat lansia lumpuh itu bener-bener butuh kesabaran ekstra dan harus siap-siaga selama 24 jam lah jadi kalau majikan saya bilang yang penting yang utama itu Nenek saya baru urusan rumah itu yang nomor dua Hai bopo cek lagi nongga ho Hai dan ini perlengkapan obat ya untuk Nenek saya karena saya punya luka di bagian pantat untuk kalian yang jaga lansia mungkin kalian pasti punya obat yang dari dokter terus pasti dikasih tahu cara membersihkan gimana jadi ini ya saya mesti membersihkan karena dia mau ganti Pempes ini semua obat-obatnya setelah ini semua selesai maka akan saya kasih Nenek saya minum susu jadi ini pasti akan saya lakukan ya teman-teman sebelum saya nggak nanti Pempes yang baru karena emang Nenek saya itu punya luka jadi pasti kalian yang jaga lansia yang Nenek kalian punya luka di bagian pantat ataupun yang lainnya kalian harus perhatikan ya jangan sampai ketinggalan kita ambil Pempes yang baru kalian udah tahu kan cara masang penisnya ingat ya bagian yang terdekat yang ada di belakang jangan lupa selitkan Pempes yang baru dibawah Pempes yang lama oke kita langsung yang jaga Nenek yang pakai selang kalian harus perhatikan ya selangnya jangan sampai ketari yang kembali hai 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 karena Nenek saya ini badannya enggak terlalu gemuk ya temen-temen jadi saya kuat sendiri mengambil Nenek saya karena dia selalu cukup bawah jadi saya mesti naikkan ke atas Hai tapi untuk kalian yang jaga lansia yang neneknya gemuk ya kalian bisa minta ke majikan untuk membelikan itu lho apa namanya kurset ya untuk keamanan pinggang kalian Hai walaupun shanglai jadi untuk kalian kalau yang neneknya gemuk kalian harus istirahati-hati ya untuk punggung kalian supaya tidak sederah Hai jangan lupa setiap mau minum susu kalian harus naikkan posisi tidur si Nenek ya biar enggak muntah Hai juga enggak salah masuk ke paru-paru jadi nanti bahaya saya mau cuci tangan dulu lanjut kasih Nenek minum susu saya mesti pakai bersin dulu kayak gini alkohol jadi untuk kalian yang jaga lansia harus bener-bener perhatikan ya karena kebanyakan kulit lansia ini banyak kena infeksi ya kemarin-kemarin nenek saya itu keluar kayak campak gitu loh temen-temen apa kalau orang bilang piduren yoh merah-merah habis sudah selesai sekarang yang diserang itu bagian kepalanya jadi kulit kepalanya itu gatal-gatal semua karena sekarang panas susunya tidak perlu saya panaskan ya karena musimnya panas maksud saya jadi susu tidak perlu saya panasin ingat sebelum kasih minum susu buang dulu angin yang ada di selang baru kalian boleh masukkan ke selang yang ada di hidung Nenek ya hai 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 hacing hai 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 dan maizin wongsong ya musih Hai jadi kalau pas tiba-tiba kalian memberi minum susu ya Neneknya baktuk seperti ini kalian harus hentikan sementara pemberian susu ya biar neneknya tidak tersejak Hai jadi kenapa Nenek saya ini pakai selang karena memang dia sudah kesulitan untuk menelan ya teman-teman menelan udah sendiri aja tuh sangat sulit jadi diputuskan untuk memberi susunya lewat selang hidung sekarang Nenek saya udah nggak batuk jadi saya akan kasih minum susu sudah kalian tinggal aku atur ya jalannya tetesan susu ini jangan terlalu cepat juga jangan terlalu lambat jadi biasanya saya kasih minum susu seperti ini memakan waktu sekitar setengah jam ya Nah sekarang Nenek saya lagi tidur sambil minum susu saya mau gosok baju dulu